Intro Menjelang libur Nataru, Pemprov Jateng berupaya memaksimalkan sosialisasi prokes dan percepatan vaksinasi Hal ini disampaikan Gubernur Ganjar Pranowo setelah mengikuti rapat koordinasi kesiapan penerapan PPKM Natal 2021 Dan tahun baru 2022, percepatan vaksinasi serta belanja daerah APBD dan rakor kemiskinan pada Rabu 8 Desember Ganjar menargetkan dalam waktu 2 minggu percepatan vaksinasi di 3 kabupaten Jateng tercapai 70% Saya kira apa yang disampaikan Pak Presiden mesti kita eksekut di lapangan 3 kabupaten ini akan kita kasih bantuan kalau nanti dia tidak mampu Mengenai penyelenggaran ibadah Natal, Ganjar telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama Biro, keserah, koordinasi dengan kemenak, gereja yang mau beribadah besok dimana saja Berapa tamu yang akan masuk, ketentuan sudah ada, prosentuan sudah ada Bagaimana mereka melaksanakannya, biasanya semuanya hybrid, nah kita mesti pastikan Pemerintah juga akan memperketat prokes dan membatasi kapasitas pengunjung untuk tempat wisata, mal dan penyelenggaraan acara Hitung-hitungan saya kita butuh waktu 3 minggu, 2 minggu terakhir ya di jelang tahun baru Sama 1 minggu pasca tahun baru menurut saya itu menjadi sesuatu yang kritikal Yang mesti kita semuanya ketat, sehingga kita akan menyesuaikan itu Dan warga Jawa Tengah yang ada di luar Jawa Tengah, Anda tinggal di situ saja, nggak usah pulang Rayakan Natal mungkin tahun baru di tempat itu, sehingga tidak terjadi pergeseran yang banyak Atau warga yang sekarang ada di Jawa Tengah, di Jawa Tengah saja, tidak usah pergi kemana-mana Terima kasih Bapak-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih